Yang pertama yang diperlukan agar Ramadan kita menjadi lebih bermakna adalah Kita perlu mengenal kedudukan puasa itu Dan keagungan puasa di sisi Allah SWT Sesuatu itu diketahui apabila diketahui keagungan dan kedudukannya Maka itu akan besar di dalam jiwa Memiliki tempat yang sangat agung di dalam hati Dan ini semuanya akan menyebabkan seseorang itu mengagungkan dari puasa Nah ini sudut pandang secara umum akan merubah Bagaimana sikap seseorang terhadap puasa itu Kehidupannya bersama puasa Ramadan Biar Dimaklumi bahwa puasa Ramadan itu adalah salah satu dari rukun Islam Salah satu dari rukun Islam Di antara ulama ada yang mengatakan dia adalah rukun yang keempat Sebelum haji Dan di antara ulama ada yang mengatakan dia adalah rukun yang kelima Setelah haji Ini dua pendapat berjalan Di tengah para ulama Karena itu Imam al-Bukhari Yang lebih menguatkan haji daripada puasa Beliau disahihnya Lebih mendahulukan pembahasan haji Setelah itu baru beliau datangkan pembahasan puasa Kalau Imam Muslim Ibn al-Hajjah terahimahullah Beliau sebaliknya Ini karena Hadith Umar ibn al-Khattab ketika Jibril datang Bertanya kepada Rasulullah Disebutkan puasa yang keempat Disebutkan puasa kemudian haji Tapi dalam hadith Ibn Umar Di rukun Bukhari dan Muslimnya Itu disebut sebaliknya Haji dahulu baru puasa Haji dahulu kemudian puasa Yang jelas Ini tidak Terlalu berpengaruh Hanya saja Dia ingin kita capai disini Bahwa puasa itu adalah salah satu rukun Dari rukun Islam Dan di maklumi rukun sesuatu itu Adalah hal yang menyebabkan syahnya sesuatu Jadi adalah perkara yang paling Di antara perkara yang paling penting di dalam agama ini Diagungkan dan dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Diterangkan ayat-ayat Diterangkan ayat-ayat Tentang Kewajiban puasa Syariat di dalam puasa Berbagai Ibadah di bulan Ramadan Serta diterangkan Bagaimana Hukum-hukum seputar puasa itu Terdapat rincian yang banyak di dalam Al-Quran Seperti hukum-hukum itu Selain daripada itu Allah terangkan Bagaimana hikmah-hikmahnya Tujuan di belakang puasa Yang menunjukkan bahwa puasa ini Adalah hal yang Diagungkan dan dibesarkan Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman Ya ayuhal ladina amanu Kutiba alaikum usiyamu Kama kutiba ala ladina min qabalikum La'allakum tattakun Wahyu orang-orang yang beriman Tetap dipanggil dengan seruan keimanan Kutiba alaikum usiyamu Telah diwajibkan atas sekalian berpuasa Langsung penegasan Kewajiban Begitu disebutkan kewajiban puasa Kadang jiwa itu berat Ketika mendengar kewajiban Maka dari kelembutan Allah terhadap Umat ini Diterangkan setelahnya hal-hal yang membuat mereka Senang dengan kewajiban puasa ini Akan menyebabkan mereka ringan Di dalam menerima Perintah kewajiban Karena di kelanjutan ayat dikatakan Kama kutiba ala ladina min qabalikum Sebagaimana telah diwajibkan atas Umat-umat sebelum kalian Iya Jadi kalau kita tahu puasa ini wajib Pada kita saja Itu kadang berat Tapi kalau kita tahu Ternyata puasa ini Sudah merupakan kewajiban di umat-umat yang telah lalu juga Maka akan menjadi ringan Iya Kemudian hal yang kedua Yang menyebabkan lebih ringannya lagi Dikatakan Supaya kalian bertakwa Ternyata ada manfaatnya Faidah yang besar Di belakang puasa itu Setelah itu diterangkan lagi Hal yang menyebabkan jiwa itu Cinta dengan puasa Aya man ma'dudat Iya Dia adalah hari-hari yang terhitung Jadi itulah puasa Ramadan Puasa Ramadan Dia adalah jumlah Dari Waktu dan hari-hari Atau dari hari-hari yang Allah subhanahu wa ta'ala Telah bukakan untuk umat ini Dimudahkan untuk mereka Di dalam Menuneikan puasa tersebut Iya Dimudahkan untuk mereka di dalam Menuneikan puasa tersebut Makanya diterangkan Di Belakang kewajiban puasa ini Diterangkan Bahwa puasa itu Ayaman ma'dudat Dia adalah hari-hari yang Terbilang Ma'dudat itu Kalau bahasa Arab ya Disebut ma'dudat Itu jama' Muannath Salim Dan jama' Muannath Salim itu Di kalangan orang Arab Disebut sebagai jama' Killah Jama' yang menunjukkan sedikit Jama' yang menunjukkan Sedikit Jadi hari-hari yang terhitung Ya kayak Pembahasannya itu Lingan Hari-hari sedikit Bisa dihitung Bisa dihitung Kemudian di ayat setelahnya Dikatakan Syahrul Ramadan Bulan Ramadan Iya Kayaknya semuanya hal yang membuat jiwa itu Menjadi Menerimanya Menerimanya Tapi dari sini kita bisa Memetik Agungnya puasa ini Di sisi Allah Ya satu bulan penuh Tapi Subhanallah Mengerjakannya itu adalah bagian dari Keimanan Di belakangnya Terdapat Faidah-faidah yang sangat besar Tanpa puasa ini Juga telah diwajibkan Atas umat-umat yang telah lalu Dan bulan Ramadan secara umum Satu bulan penuh Itu mudah untuk Orang mengerjakannya Tidak terasa Kita Memasuki bulan Ramadan Tiba-tiba Sudah keluar dari bulan Ramadan Umumnya seperti itu Kita tidak umat isteri Jadi Subhanallah Ini dari Keagungan Dan Besarnya puasa itu Apalagi kalau Kita bahas tentang Bagaimana Keutamaan Ketua Keutamaan puasa Dari ayat-ayat Al-Quran Maupun hadith-hadith Rasulullah S.A.W Ini akan tampak sekali Kadar Keagungan Dan kedudukan puasa ini Yang sangat besar Di sisi Allah Subhanahu Wata'ala Kalau kita memahami hal ini Maka Itu artinya Kita akan Melihat bulan Ramadan Menjalani bulan Ramadan Dengan pandangan Pengagungan Pandangan orang-orang Yang akan memanfaatkannya Dengan baik Jalan Orang-orang yang ingin Meraih Segala kebaikan Di dalam bulan Ramadan Tersebut Dan ini Tidak diragukan Pasti akan membuat Ramadan Seseorang itu Lebih bermakna Lebih bernilai Takal lebih banyak Pintu ketahatan Yang bisa dikerjakan Di dalamnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati